Intro Sim, dari tadi kita ngidir terus nih mau kemana kan gua lagi mumet iya biar mumet tapi kan harus jelas tujuannya mau kemana kalau terus-terus ngidir kayak gini mah gua turun di sini aja dah lu bawa mobil sendirinya tega lu musik ga lagi pusing begini lu ikut mikirin gua mau aja ikut mikirin kalau susah lu urusan kantor tapi ini kan urusan pribadi gua gak etis ikut etis etis orang duet mau loh udah ngidir, gua hitung lembur loh bukan soal dihitung lembur atau kagak tapi tujuannya yang jelas mau kemana udah ngidir iya udah ini lah sekalian pamit bu mau kemana nak? iya mau ngambar kerjaan wah kapal gede dong nih kapal kecil ya ini apa sih? gak apa-apa ya penting kerja ya iya bu Assalamualaikum Waalaikumsalam abangnya abangnya gimana sih? suka ngehinya uang aja eh supir kapal pangannya yang gede dong bisa keluar nge biarin dong sekarang kan dia punya tanggung jawab yang penting kan dia kerja jangka lampu-jangka lampu apaan eh abangnya gimana? eh gua sih gak masalah seneng aja namanya mematuh cuman kan kalo si Oji denger wah gitu malunya gak ketahan eh ngapain bikinin Oji? ih kalo si Oji sih angga ngapain aja tetep salah bernah kemana intemoni keren dia lu anak mami mau gak besuk Sarmila mami lu apa sih? eh mami untuk menunjukkan kepada dia bahwa sekarang ini Oji sudah luar biasa baik power maupun kondisi sosial hahaha oji aduh gak ada gunanya eh Sarmila itu kan pernah sakit hati sama kamu penyakit apa sih yang tidak bisa disembuhkan? buktinya Oji sampe sekarang sudah bisa sehat dan fit biarpun sekarang kamu tuh sudah fit ya buat apa kamu ngejar-ngejar Sarmila dia lebih cantik dan lagi dia itu ya dari keturunan baik-baik aduh mam tapi yang namanya dia itu kurang bergaulan dan agak kampungan mam yuk Oji soal etama bisa dilatih yang penting bagaimana kita membimbingnya gitu atuh atuh no way mam no way pokoknya Oji akan memberikan kepengertian kepada Sarmila apalagi sekarang suaminya itu pengangguran mam gak ada kerjaan dosa etatnya Oji Sarmila itu istri orang ya kokpah benyei ah mami siapa yang mau ngerebut istri orang Oji cuma mau memperlihatkan kepada Sarmila bahwa siapa yang terbaik diantara kita who knows mam who knows kita bisa back to Sorento ha 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 mami dengarlah wahai jandaku aku akan kembali padamu ha 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 Miko dan Baby eh Miko sama Baby masih inget ya sama Mila ya cuman tuh temennya Mila yang satu lagi kemana tuh si Maya kok gak pernah ibu dengar nih kabarnya sibuk kali ibu kan udah kerja ooo ooo kalo itu ya yang dari bang Oji kemana gak tau tuh ayah mindain gue udah buang nah lu kok jadi ayah kan itu haknya yang langga kok ayah minda-mindain udah gua udah kasih tau kok sama dia tuh kok rumah sakit kak Oji leka ayah naun sih kes dia mau ngurusin rambut ya mau ngurusin rambut ya mau ngurusin rambut dulu ya kamu urusin aja soalnya kalo urusan rambut itu harus steril tidak boleh dilihat orang ya kak Oji kok mau buah-buahan sih kok sendiri gak basuk wae aduh cerewetnya orang ini untuk dokter nyaho ha kamu urusin aja aneh bang bang gila ini ada Oji oji bang oji aneh itu keliatan ngapain ini gue gak tau nih deh assalamualaikum waalaikumsalam bu apa kabar bu baik Nauji alhamdulillah ya oke adek Mila apa kabar baik bayinya mana ada tuh di kamar bayi eh mau ngapain lu nanya-nanya cucu gue ha ya ya cuman aja aja ya pingin liat bayinya jangan ganggu-ganggu deh cucu gue jangan gue tau lu kesini memamerin rambut lu kan rambut dari mana nih nah ini dia ya ini yang disebut teknologi canggih ini ditanamnya dicangkok tiap hari itu ditanam ratusan ribu banyaknya sampai bisa jadi lebat begini ya kan ya ya kan lu jangan bawangin gue ini rambut malu gue tau eh gak percaya ya lihat nih ya tuh digini-gini juga kuat ya kan tahan kan tuh tuh iya 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 udah percaya aja percaya Kak Oji tapi ngapain kesini kemarin pakai ngirim-ngirim apa bungkusan tulisannya macem-macem di label pakai ngehina keluarga kita lagi waduh kalau itu sorry Kak Oji minta maaf ini yang disebut misunderstanding Kak Oji kemarin ibu mau memperlihatkan niat baik karena suami Sarmila ini kan di PHK dipecat ke depan itu tanggung jawabnya lebih besar eh nak Oji nak Oji sekarang jangan mau ngurusin lagi suaminya Sarmila mau jadi apa kek mau di PHK kek mau apa kek bukan urusannya nak Oji jangan ikut campur urusan rumah tangganya Sarmila baik bu kalau memang ibu yang ngomong begitu saya terima tapi tolong dong harga niat baik saya apaan lu apaan harga diri apa lu dateng sini mau ngacau lu lu mau ngacauئ lu lu mau ngacau lu mau ngacau lu udah lu nERUP 6 Kak Oji ya Allah ayo dokter nantai itu salahtaan ya banyak dengan ke orang ada apa sih Eta bukna aku ngemaket opi W coba ngaca gerak ih bener lucu iya balap sekarang kita musuh lebih hati-hati lagi sebab si Oji tuh udah berani-berani cari darah-darah kita besok dibikin gini besok dibikin begitu terusnya dia bikin cara alam buat dia sendiri bener-bener sendiri nih lama-lama bisa dicucuk kita ah abang nggak mungkin nanti dia jelek gitu pikirannya eh dikasih tahu dia ini dendam Mila mesti anggap merasa tersinggir kaget dianggap itu gimana ya mesti pikir makanya maksud gue sih kagak boleh sendiri si Mila disini mesti ada yang nemenin ya udah kalau gitu suruh aja anak bolnya Bang Kosim kan banyak jaga di sini kosim-kosim mungu kagak punya orang ya ilah orang mija cuman bilang doang serah apang udah ya daripada repot-repot mikirin dia udah besok atau lusa juga Mila udah pulang tapi lu nih bakal dibuntutin terus nih sama si Oji nih tahu nggak dipasang orang lu mana tahu kadang-kadang ada duit banyak duit tapi kalau dia mau bisa aja ya udah deh jaga-jaga aja nah udah pulas dia gue bisa pulang dong dari pada gua pikir disini ya mendingan ngelonin gini eh minh ya ntar kalau Bapak nanya bilang gua keluar sebentar ya Hai memang tidak enak kalau tidak ada suami di samping tak begini tidur makan tidak bisa tidur juga geli sakit terus tapi beginikah juga Bang Kosim di sana pasti tidak itu dia senang berpelukan ke dia sama itu janda tapi biar nih nanti biar nanti satu kali saya pilih lagi saya kasih siram lombok itu muka kemana bangkasih tidak mati makasih masih tidur kenapa ya kita kasih banget makan masih ribut sama abang eh kak biar nanti kita lagi marah kalau waktu nyaman kasih bangun suami kita makan ketidak enak itu saya terasa kalau kita makan sama-sama ayo kasih bangun deh biar kita makan sama-sama cepet maki tidak enaknya itu kalau kita makan baru yang aku punya rumah tidak makan tidak usah dia kenyang itu disana sama gitu janda hah jadi tidak pulang semalam bangkasih sudah kayak nak makan media eh sehari sebelumnya dia pulang tengah malam eh ini sekarang lihat Miko sendiri dia coba-coba mulai misalnya itu menginap disana itu memang laki-laki begitu hah kalau di muka istrinya dimarai pura-pura kiloyo tapi kalau di belakangnya kita wih seperti itu ayam jago kukuruyuk disana dia pergi kukuruyuk sen disini begitu memang tahu coba yang kau lihat sekarang contohnya bang kosimu dia pulang ke ini dia tidak pulang pasti dia pingin nginap sini rumahnya itu janda salah sayang-sayangan ki peluk-pelukan ki hah jadi bagaimana sekarang Moki kasih tinggal saja bangkasih disana ini mi dari tadi saya pertimbangkan bagaimana kalau kita pergi serbu rumahnya itu janda tapi kalau tiba-tiba dia pergi nah dia lapor mi polisi kita mi lagi yang dikasih salah ini nah bagaimana pendapatmu coba mi lebih baik begini kak kita tanya itu sama judanya itu siapa kan nama itu judanya irpal eh sama gitu nah dia skongkol gitu bodo berdua kemarin dia pergi sama bang kosim dia tidak pergi disini eh bikin jengkel ah pak pak bangun pak pak bangun pak udah siang min tolong domongin bapak oh nggak berani mbak aja deh ini kamu yang beli semalam bukan bapaknya yang bawa sendiri berdua jangan-jangan bapak berdua sih selagi hah kenapa lagi putau eh pak satap eh bang kosim ada di dalam ada bu lagi tidur eh marian cepat kursi ngapa aku liat-liat lagi ah betul jika bangkasnya tidur di kantor Allah ah pura-pura jitu dia mau menghilangkan jejaknya nah dia tau jika mau cari dia dimana eh eh dia abis burusan sama itu janda disana dia dateng sentidur di kantor sampai dia kira kita tidak tau nah kita tau jih cepat mau kita masuk ke dalam eh pak pak apa kabangnya apa kabangnya ah wah wah sama sekitar islami lagi ini saya tak ikat asa mau komen kita pulang bu bu tunggu bu bu baru saja apa ibu istri bapak oh akbar sekarang mana ibu pergi pak ibu cemburu pak emang lu apain gue saya pegang-pegang bapak lu ngapa yang megang-megang gue dari tadi saya bangunin bapak bapak gak bangun-bangun saya pikir bapak overdosis overdosis apa lu aja yang gak tau eh katimah baru ketemu bang kosin ya apa kau tanya-tanya kok katimah marah hitung kamu itu memang pak balik-balik memang tonton jahatmu kau kalau di depanku kau baik-baik tapi kalau di belakanku ih sama cokok eh dibayar berapa kok supaya kau tutup bulu eh sebentar katimah saya memang tidak nelfon ke rumah karena kan saya pikir katimah udah tau kalau bang kosin nginep di kantor tidak mungkin tidak mungkin tidak mungkin bangkas yang kasih tau disini kalau ada perempuan ah gak mungkin gak mungkin saya jamin dah bang kosin gak nginep disini sama perempuan eh sekandat tuh ini ya eh mau tau ini bos sama saya nah baru kesesatan tidak basah ini kau punya bos disini mau lagi dia berang ih sekandat tuh yang mentongku kau eh sembar kau bicara kamu tau akibat berbuatan kamu rumah tangga saya goyang saya bang suruh kamu usap-usap muka saya elus-elus tangan saya saya bang suruh saya janji pak kapan-kapan gak lagi deh pak udah terlambat istri saya nyangka kita ngapa-ngapain di ruangan ini tau gak kalau memang saya salah saya minta maaf pak saya setiap dipincang istri sana nanti istri saya balik lagi kamu abis di anjir di remes baik pak kalau sudah begini nih persoalannya kak jangki diam saja kita tahan sendiri cepat begitu kasih tau itu sama adanya bang Kasim ibunya Sarmila sekarang kalau kita mau kasih tau dia apa yang dia bisa bikin kok tau sekarang itu keadaannya bang Kosim bagaimana susah sekali dikasih nasihat mentang-mentang barangkali dia kaya jadi semua orang itu dianggap itu dengan uang saja jadi ada sih cara tentu atasi semua ini persoalan ada ada hmm coba sekarang ini saya lagi pikirkan bagaimana caranya halo assalamualaikum bang waalaikumsalam mideni bang oh iya ada apa dak enggak mau ngabarin Sarmila udah melahirkan anaknya laki-laki alhamdulillah bayi sama ibunya gimana sehat sehat alhamdulillah bang oh iya itu mengenai suaminya Sarmila gimana pendidikannya di Singapura sudah selesai belum malahan kagak jadi tuh bang udah berhenti abis dia mesti nungguin Sarmila melahirkan waduh kalau gitu bisa nganggur dong ya nganggur tapi gak lama kan anaknya dia gesit cepet dia cari kerja terus dapat kerjaan di kargo ngangkut-ngangkut barang mafut apa kegiatannya sekarang mafut ya gitu deh kerjaan yang lama material oh iya kamu sudah nempatin rumah yang baru belum baru sih enggak cuman ya lumayan lah kan katanya ntar kita balik lagi ke rumah yang lama kata abang kan gitu oh iya betul yaudah gak usah nunggu setahun nanti bulan depan insyaallah saya kembali saya selesaikan sekalian vessel mau saya kirim ke Jepang oh iya deh mudah-mudahan ya bang ya minta doain ya gitu ya bang ya Assalamualaikum Waalaikumsalam halo Assalamualaikum D. Amir Waalaikumsalam oh ini Fatima Amir itu abangu saya tangkap bahasa dia main perempuan Masya Allah tambah tua malah tambah jadi tapi memang D. Amir itu bang kosin sudah kelewatan kita mbak jadi-jadi coba bayangkan pertama saya tangkap bahasa dia sama sama itu janda muda lagi kedua saya tangkap bahasa lagi dia sama sekretaris kantornya nanti ketiga tidak tahu bisa tangkap bahasa sama siapa lagi pokoknya apapun yang terjadi kalau diakini pasti berhasil sekali Sarmila tetap Sarmila Diyah iya kak Kak Diyah kesini sayang kamu dipanggil sayang tuh memangnya kalau dipanggil sayang teh kenapa nih eh itu artinya Kak Uji mulai cita sama kamu sama yang lainnya juga Kak Uji mas sering ngomong begitu nyah sayang, nyah Hani kamu denger dari siapa? kalau Kak Uji lagi ngelepon eh mucap sayang ya ditelepon sama yang langsung itu mah beda tuh kalau yang ditelepon itu cuma bahasa basi kalau yang langsung itu serius gimana gue mau ngomong gue ngomong tadi marah ma tapi kalau gue gak ngomong marah terus-terusan ngomong aja deh ma ini ma ma kenapa lagi? maafin gue lu cuma salah paham gua gak ada apa-apa emang sekretaris gua cuma waktu itu lagi tidur kepulusan lu dateng gua minum obat tidur gua gak ada apa-apa emang sekretaris waktu itu gua cuma lagi pusing sama janti juga gua gak ada apa-apa emang gua suka begitu maafin gue deh denger dulu percaya ngomongan abang abang gak pernah selingkuh abang berani di supapocong abang gak pernah ada hubungan apa-apa emang sekretaris apalagi yang meja ande eh, Mariam ayam, kita pilih iya, gua gak selingkuh, gua gak pindu dong iya, kak antar, berikan kak anu burung-burung itu burung beo oh, yang bengkok itu papitonya terserah, mi mau bengkok papitonya mau lurus yang penting dia bisa mengerti kita bukan itu yang lalai mata keranjang tapi tidak bisa kak ikut, kak sebentar jasiat gak bisa sakit soalnya saudaren bapak nyuruh sama telepon saya tunggu teleponnya makasih, mikal nanti gitu tunggu mau kau puluh dirumah biar nikm aparte mah akan berih tau ma, ma.. ma. ma, maad maaa, maott biarin gua lebih Sendihara burung gua katakan burung rasain Aduh, lift benyeh. Ah, mencari ke dokter. Eh, kalau ibu-ibu lihat ya, pasti kagum deh. Hmm, mami tapi ini aku naun kuku dia di warung-warung kengkil. Tidak naun, abis halus tuh liat-liat tuh. Kok bongong mami matuku kulit ini blang-blang gil. Wih, tapi panke dia nggak bisa sholat. Gampang, dihapus, dihapus, gampang. Ya. Udah, udah selesai. Gampang sekali sih. Laki-laki bangga di mana-mana, sering gitu, nggak sabaran. Tapi nggak apa-apa lah. Itu ya tandanya ya, dia itu penuh perhatian sama kita. Sob, enak matis, kak luar. Jangan sabar ya. Nggak tinggi kausi. Terus, ini apa, kek? Ya, kek atur di luar. Coba, coba. Eh, kek di luar, kek. Mulai, yuk, kak. Kaku, hampat, hampat. Ngapain sih dia. Dandan kayak putri raja aja lama bener. Hati-hati, nyak. Eh, terleor. Oh, tak gitu, atur. Ya, hati-hati, nyak. Kulit. Berangkat sekarang, Kak Uji. Nah, gini dong, dandanannya kalau mau pergi sama Kak Uji. Tapi, ini roknya kenapa nggak diganti sama yang Kak Uji beliin? Tentu, ah. Isin. Sekiru taroknya. Ya udah lah, nggak apa-apalah. Pantes ya. Wah, bukan pantas lagi. Kamu betul-betul kelihatan berbeda. Dan lebih cantik dan ayu. Yang benar. Eh, dia. Kak Uji, mbak, nggak pernah bohong. Kau dia bilang jelek, ya jelek. Kau dia bilang cantik, itu tandanya tuh kamu, tapi cantik. Mom, boleh nggak Uji bicara empat mata sama dia? Oh, hanya harumat. Sokal itu. Terima kasih, Mbak. Kak Uji mau ngajak kamu ngebesuk Sarmila, mau kan? Ih, ulah. Nggak mau dia, pokoknya nggak mau ngejeg. Shh, 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 shh. Jangan rame-rame, nanti kedengaran Mami. Gimana sih? Pokoknya dia nggak mau, ah. Ngejemuk jandanya Kak Uji. Mami sokong, deh. Dia itu nggak perlu ketemu Sarmila. Perlu apa ketemu Sarmila? Ah, oh sih, Mbak. Sok ayah-ayah, why? Papa mau berangkat. Papa mau berangkat. Hormat, lapor. Papanya Gilang mau pergi terbang, mau cari duit buat beli susu. Laporan selesai. Siap. Papa yang ngici, Mbak. Sendiri dong, Papa. Oh, senyum tuh dia. Lati ya, Pak. Lati ya, Pak. Assalamualaikum. Mbak Elam. Ya, ada apa, Pak? Susur. Pasien yang kemarin di sini kemana, ya? Oh, maksud Bapak Ibu Sarmila. Betul. Oh, sudah keluar tuh, Pak, kemarin siang. Gimana, Tester? Kasih, Pak. Kasih, Pak. Kasih. Siapa, Pak? Itu tuh orang yang laganya kayak pulih sibuk, yang pegang halo-halo yang prik-prik gitu. Tersesek. Siapa, Pak? Siapa? 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 Kok jadi dia lagi yang abang suruh-suruh? Urusan gue ada yang kecampur deh. Ih. Ya udah. Dibilangin juga. Assalamualaikum, Bos. Assalamualaikum. Gue mau nanya sama lu nih. Jadi lu masih mau ngebantu gue? Ya jelas mau, Bos. Demi keamanan dan ketentraman Pak Mahfud. Biar bagaimanapun, saya tetep bantu. Tanpa pamri dong. Ya jangan gitu dong, Bos. Sorry aja, Bos ya. Perkataan tanpa pamri tuh zaman sekarang udah langka. Eh, Bos. Ngeden aja di toilet, sekarang bayar. Yaudah, zamannya ngomong udah duit. Ya. Tergantung handicapnya, Bos. Dan sampai sejauh mana tingkat kesulitan yang dihadepin. Cuma jaga-jaga doang kok. Ya iye. Tapi kalo ngejaganya macan yang ular. Nah, taruhannya nyawa, Bos. Nyawa. Eh, yang suruh jaga lu tau gak? Orang. Lu kenal gak orangnya? Pasti lu kenal. Siapa? Si oji. Bekas mantu gue. Bekas lakin sarmi lah. Ya. Hahaha. Yang botang untuk. Hahaha. Itu si kecil, Bos. Tenang aja. Mau secara anarkis? Boleh. Eh. Ya. Tapi. Hahaha. Biasa, Bos. DP-nya, Bos. Ininya gua gak demen lu nih. Lu ngapain DP, panjer, uang muka, segala macem lu. Ya, namanya jaga kan mondar mandir. Perlu. Santeng. Dikit. Oke, Bos. Hahaha. Kak Timang ada terpung buat kita. Dari siapa? Dari lini Bang Kaseng. Eh. 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 Apa di belakang itu? Kenapa kok ikut-ikut di sini? Eh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, po. Midia mau ngabarin. Sarmila udah pulang. Tapi dia pulang ke rumahnya. Aduh, saya kesian minta maaf dulu ini he. Sudah lama bisa tidak pergi di rumahmu. Apa kabarnya ini? Baik, Alhamdulillah. Kagak apa-apa. Pok, apa kabar? Hmm. Sama gini, po. Amirnya mau kasih tau. Ada telepon dari Bang Amir. Apa katanya? Dia kata, dia dalam waktu dekat lagi mau kemari. Gitu. Sama dia bilang, ada kabar katanya, mpoh lagi ribut sama Bang Kosim. Ah. Bukan lagi ribut. Maksudnya sudah siap-siap mau pulang ke Makassar. Mau pulang ke Makassar? He. Ya, Leda. Bang Kosim itu sudah banyak. Mie bikin salah. Dia main sama itu janda. Main juga sama sekretaris kantornya. Eh. Mpoh kata siapa? Tidak ada yang ngomong sama saya. Saya lihat sendiri dengan mata kepalaku. Jadi Bang Kosim tidak bisa lagi bikin alasan. Bang Kosim sekarang mana? Ah. Memangnya saya urus dia. Saya tidak mau menurus lagi. Hmm. Dia sengaja juga sekarang tidak pulang-pulang lagi ke rumah. Iya, iya dia, po. Entah ini kalau mida ketemu ya. Mida nasehatin ya. Mida marahin ya. Ah. Assalamualaikum. Eh. Enggaknya Bang Kosim. Apa yang belum ku aneh? Enggak, enggak. Belum pasti. Belum pasti pergi mana dah. Emang kau gak dengar lu tuh ngomong di telepon, nah. Gak bikin balik, bikin balik, bikin balik. Emang gua gak tau Bang Kosim apa ya? Hehehe. Udah, udah, udah. Nih. Lo dengar mendingan. Cari laki mendingan yang kayak gue nih. Udah kagam lesen. lo dengarin. Dia keadaan mau pergi mana. Mau kaya mau miskin. Tetep yang diurusin itu pembahin perumahan lain. Di ini keluarga tuh… Yiyiyiyya, Bang, Yiyiyya. Emjau tahu abang nomor satu. Nanti kan? Ini, tanda-tandanya sehinggameal mau runtuh nih. Hahahaha. Nomor dua dua satu sampe serhatko ya? Makasih. Jadi jam berapa besok gue dijemput ? Saya perlu dijemput. Katia dulu lagi. gue ngomong-ngomong wartes lo nyampe lo ngidup dimana kamar gue emang lo tidur di mobil kan ada AC nya tega banget lo sim masa lo tidur di kamar gue tidur di mobil eh gue tanya sama lo mahalan mana kamar ramai mobil mahalan mobil tau gue mahalan mobil dibanding kamar tapi kan mobil bukan tempat tidur sim tapi kalo ditidurin jadi tempat tidur kan jangan banyak pacot selamat tidur eh gak bisa di arep loh daripada tidur di mobil mendingan selonjor di lobi oji mami seneng loh oji sudah mau berdapingi dia buktinya sekarang tuh dia kan udah banyak perubahan memang betul mam banyak perubahan banyak kemajuan tapi biar begitu target utama adalah sarmila mam batas tunggunya sampe sarmila beranak dua oji masih bisa terima hekmen ye pasal ngungguin istri orang pasal ngungguin istri orang iya iya wan mami love is blind cinta itu buta mam buta oji ngungguin oji ngungguin kalau kondisi oji pesawat berikut pilot dan inginernya belum ditemukan pesawat nas itu diperkirakan jatuh di laut jawa tim sar yang dibantu penduduk setempat masih terus melakukan pencarian ada pesawat yang jatuh mam iya mami lagi liat iya tapi itu kayaknya air langga mam aduh yang sama air langga itu kan banyak bukan dia aja tapi ini pilot mam pilot betul tapi kamu sendiri yang bilang katanya suaminya sarmila itu air langga ya ngakur gak terbang kena PHK mana lu bener sih kita gak tau kan kalau dia dipanggil lagi kerja mam tutup walaikumsalam eh di Alida iya kenapa pak eh di Alida untung saya dapat nomor teleponnya sarmila dari Eva eh kita lagi nonton TV TV emang ada apaan eh tidak ji cuma ada berita di televisi ini bilang ada musibah tapi jangkit cepat percaya dulu ada bing beritanya ini kapal terbang jatuh pesawat apaan ya pak eh dia tidak bilang mitu cuma dia bilang disitu pilotnya namanya air langga hah air langga iya dia sih emang terbang pak tapi terus pilotnya nasibnya gimana eh saya tidak tau katanya hilang cuma sementara dicari mini cuma belum ketemu jatuhnya bing itu di laut eh sudah mikir lo begitu di itu saja saya mau kasih tau kik kik er langga emang nama air langga dia doang korban diketemukan kemarin sore oleh tim SAR di perairan laut Jawa sementara itu beberapa keping puing pesawat yang terapung di permukaan laut telah dikumpulkan untuk bahan penyelidikan sebab terjadinya kecelakaan berita terakhir yang kami terima dari Handoko rekan kami yang bergabung dengan tim SAR air langga pilot pesawat yang mengalami kecelakaan belum juga diketemukan besarnya ombak dan lebatnya hujan di lokasi kejadian merupakan salah satu faktor sulitnya anggota tim menemukan korban menurut rencana pencarian akan terus dilakukan sampai akhir minggu ini saya suka kamu SAR oh enggak selamat tinggal ya Allah ini kau cintai ketahuan saya seri sorangan mami mami dia gerami tinggali kau cintai sakit ha? sakit apa? teterang kau sedang serupan banget Aduh Mi Ozzy sakit apa? Aduh Aduh mana? mana? Kak Ozzynya mana? ih tadi mah didiut kamu teh keliru kali suwer Mi dia mah gak ngeboong ini nak eh bekas teh nak kah nak itu kemana? dia tadi gil tak hahaha ini sih gak lo ayat hahaha hahaha yes yes hahaha gitu si ganu ayat meren di kamar meren nih jalan sorangan wah lumanya tuh hah ha min mobil sanumawanya ayo coba sanumawanya itu itu kayak nyetir kak Ozzy iya udah sadar kaliman ah memang dia gak sakit sekarang tuh kita mesti doa berdoa terus kalo emangnya kak Angga ini nanti selamat Tuhan juga pasti ketemuin lagi yang memilah iya bu tapi kapan 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 masa gak pulang sementara ambai saat ini aja beritanya simpang siur ada yang bilang gak mungkin selama ada yang bilang mungkin terdampar kemana bu kasihan mas Angga apalagi kalo inget sama Gilang iya sabar Mila sabar Mila ayah ibu Ita ini sebenernya gak tegang liat Mila begini nih ha sendirian gak ada yang ngemenin disini maksud ayah nih lu tinggal disono ha kalo disono lu gak bakal sendirian Mila Rindea Mila mau tetep nunggu disini aja Mila tuh punya perasaan mas Angga masih hidup iya emang iya tapi coba kalo Mila disini sendirian coba kalo mau kemana-mana gila gila kesian gendong sana gendong sini gak ada yang nolongin kalo disono kan ada Ita ada Ibu ada Epah lain lagi suasananya Mila jadi gak kayak sendirian iya Kak Mila mendingan Kak Mila tinggal di rumah aja yuk ayo deh disona ya ini gak sumpah Milanya eh entah siapa tau nih sewaktu-waktu si botak dateng nah ruak lagi pikiran kacau lagi tuh ya Mila tuh bukannya gak mau kesana tapi Mila udah pernah janji sama mas Angga janji apa lo sama dia janji apa Mila begitu gila ngelahir kami berdua sepakat akan nombang rumah tangga kami di rumah ini Bu iya itu sih betul Mila jangan salah paham kita nyuruh Mila kesono bukan mau nyuruh Mila pindah dari sini bukan cuman sementara supaya Mila gak sendiri gak disini gak disini eh eh lu jangan mau gak disuruh disono ya abang gimana abang yang suruh tinggal disono shhh you ini apa yang bisa dateng tuh enak ya kalo di rumahnya sih gak enak nanti mau nyuruh-nyuruhnya kan gak enak enak entar ya Bu abang entar ya Bu Iya, mama juga gak nyangka. Tadi tuh terakhir mas Angga telepon nyuruh mama sama Tika kesini nengok bebi kamu. Gak taunya malah dia yang kena musibah, sayang. Mila juga gak ada tanda-tanda. Mas Angga dapet kecelakaan. Pergi juga baik-baik kok. Bilangnya mau pulang cepat. Papa juga sakit, kak. Gara-gara dengar berita kak Angga. Iya. Assalamualaikum. Mbak Mila, gilang mana? Kamar, kamar. Iya, iya, iya. Biasanya, ini mau nanya ini. Masuk rumah sakit kan, di ruang ICU. Penyakit jantungnya kambuh. Terus yang ngulain siapa? Ya gak ada. Kok ditinggalin? Ya abis gimana suasana kayak begini? Mila baru ngelahirin lagi. Kan jadi bingung. Ya waduh, benar-benar deh bulan-bulan ini keluarga kita. Ditimpah musibah benar nih. Saudara Irfan Bin Saimin, pengudi mobil B1JI, ditunggu di kamar 221. Kami ulangi, saudara Irfan Bin Saimin, pengudi mobil B1JI, ditunggu di kamar 221 sekarang juga. Terima kasih. Enggak boleh orang seneng. Pengen pemandangan indah dikit aja, kagak boleh. Eh, Sim. Lo ngapain sih panggil gue pakai ini? Disebut Irfan Bin Saimin lagi. Biar orang sehotel tahu. Eh, papa lo siapa namanya? Saimin memang. Tapi kan cukup aja Irfan. Kalau yang datang Irfan B1JI, kalau yang datang Irfan Nampok. Ah, lo cuma mau malu-maluin gue aja. Iya kan? Enggak. Enggak apa? Orang kan bisa nyangka yang enggak-enggak. Dipanggil ke kamar. Kan bisa disangka ngapa-ngapa lagi. Eh, lo karena laki-laki jantan. Apa malu? Sim, kalau kita disangka, lo mau bilang apaan? Eh, ada persoalan apa sih? Kan lo tahu gue disini hampir tiga hari. Boro-boro dicari sama Timah. Ditelepon juga kagak. Kabur dari rumah. Ngilep di hotel. Kan ide lo bukan gagasan gue. Gue tahu, gue sadar. Lo bisa enggak nolongin gue. Biar gue bisa bayangan sama Timah. Berat, Sim. Berat. Rumah tangga lo kayaknya bakalan hancur. Kok lo ngomong gitu? Bukan. Ini estimasi, perkiraan. Lo mau rumah tangga gue hancur? Eh, Sim. Gue tahu istri lo tuh keras hatinya. Pantang hatinya disakitin. Tahu gak? Sekali tersinggung, seumur hidup dia akan benci terus. Tahu-tahu aneh lo sama gue? Hah? Sok tahu aneh lo? Kalau lo yang lebih tahu, ngapain tanya gue? Eh, gue bukan nanya itu tau gak? Yang gue tanya, lo bisa gak bantu gue? Supaya Timah Baima gue. Gue sih mau aja ngebantu lo. Tapi, lo kan mesti berubah juga dong. Berubah apaan? Lo tahu sendiri dong. Ingat, kesalahan lo apaan? Lo tidur di kamar disini. Gue tidur di lobby. Mandinya di kantor lagi. Ah. Oh, Tuhan Irvan. Kalau gitu, gue mesti sediain kamar yang gede. Buat lo, buat bini lo, buat anak lo, buat mertua lo, buat membantu lo gitu. Bukan. Bukan begitu maksud gue. Ah, lo menghina lagi. Menghina apa gue? Eh, Sim. Gue nih orang yang tahu diri, tahu gak? Biar lo baik sama gue, pantang gue minta fasilitas buat anak bini gue. Bukan itu. Lo ada ide gak? Kagak. Hah, percuma aja. Paling ntar gue sampein, lo bilang, itu mah udah ada di otak gue, Ah. Gitu. Pak M, gue tunggu di luar. Aduh, kamu lucunya sayang. Gilangku. Ah, gilang sayang, doain ya. Biar papa cepat pulang ke sini. Bisa kumpul lagi sama kita. Ya. Bapak kamu juga pasti kangen sama papa kamu. Mau kumpul di mana, Biasan? Soalnya kan si Mila saya membawa ke rumah saya. Oh. Iya. Ya gak apa-apa. Yang penting kan kita masih bisa ketemu. Iya kan ya? Oh iya, iya. Soalnya kan nanti temen-temennya saya milakan maka padi dateng. Jadi kalau di sini jadi repot nantinya. Yang kayak sebok sono. Iya, iya. Memangnya kapan kamu rencana mau pindah ke sana? Kak, saya akan dipakai siram. Sekretari Satu yang jandanya itu kita mau siram. Kalau perlu Bang Kosim saya siram pikir di mukanya. Kapan kita mau bawa ini? Sekarang ini saya mau bawa Saya sudah dapat kabar nih dari orang kantornya Dimana Bang Krosin tidur Kenapa kak? Kau takut? Jangan kira ditakut kak saya deh Ini tindakan kejahatan, kak bisa masuk penjara Tidak takut kak saya deh Saya tidak takut biar diterungku kak Sedangkan di hukum gantung saya, saya tidak takut Apalagi cuma diterungku di penjara Ini sudah menyangkut harga dirinya perempuan kita-kita ini semua Gue rasa gak ada cara yang paling jitu deh Sim Kecuali lu pergi sama bini Ke rumah orang tuanya Sarmila Tahu kenapa? Karena disana ada musibah Kan wajar lu pergi sama bini kesana Lagian gue yakin Kak Timah pasti mau Nah, sepulang dari sana Lu rujuk dah, ya kan? Kalau ide kayak begitu, ada di kepala gue dulu Kalau lu udah tahu ngapain minta pendapat gue? Gue ngetes lu aja Cepet mau kasih tomat Jus kok tomat Supaya dia tidak tahu Kalau ini nanti dia tahu Cepet mau kasih tomatnya Sim, lewat pintu samping aja Jangan pintu depan Siapa tahu ada Kak Timah disana Bawa badik lagi Tapi lu tunggu sini ya Kalau udah apa-apa Kita langsung berangkat Siap, bos Siap Apaan sih? Pan Kamu ini kemana saja sama bapak? Dua hari nggak pulang-pulang Urusan apa lu nanya-nanya? Jadi karyawan aja belun udah berlagu loh Eh pan Asal kamu tahu ya Jelek-jelek begini Aku ini orang kepercayaannya ibu Kalau kamu bersekongkos sama bapak Saya laporkan sama ibu Beritahu Eh Kalau lu jadi pegawai Orang macam lu tuh Tahu nggak Yang bakal merusak negara Ngaku-ngaku orang kepercayaan Padahal penjilat kan lu Eh Bang Mane Empok lo Mane Eh tadi ada sih Mungkin di kamar Bang Udah ngelayat ke rumah Sari Mila belum? Belum Pih Kakak di rumah terus Kalau kita sudah makin Belum Justru gue mau ngajak Empok lo ngelayat Nggak enak kan Kalau nggak setor muka Aduh kesannya Sari Mila Banggi Barusan ke saya melahirkan Kenalah yang musibah Nih Si Rami gini Kak Timan Ini just apa ini? Just long Lomat Lomat Ibu Kalau di daerah Lu lamanya lomat Tapi kalau di Jakarta Namanya tomat Bukan T-U-M-A Tomat Namanya tomat Aduh 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 Bagaimana Mika? Eh tahu sih Gelobang Bagaimana Mika? Mika Kenapa Kau takut? Eh Nah dia yang minum sendiri Dia tidak tanya-tanya Sama kita dulu Aduh Bagaimana Mika 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 Mika